Ratusan atlet dari 27 provinsi mengikuti kejuaraan nasional musuh untuk memperbutkan piala presiden yang digelar di Bangka Blitung. Ajang tersebut sebagai babak kualifikasi pekan olahraga nasional yang akan digelar di Papua tahun 2020, sekaligus degradasi atlet Patnas untuk ajang SEA Games di Filipina. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Musuh Indonesia, Erlangga Hartarto, membuka secara resmi kejurnas musuh yang akan memperbutkan piala presiden kedua di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Blitung, Sabtu malam. Diikuti atlet musuh junior dan senior, ajang kejurnas musuh ini digelar mulai tanggal 22 hingga 22. 28 Juni 2019. Sebanyak 1.560 atlet dan ofisial tim dari 27 provinsi yang tergabung dalam Peng Profusuh Indonesia ambil bagian dalam ajang kali ini. Event ini merupakan babak kualifikasi PON ke-20 yang akan digelar di Papua tahun 2020 nanti, sekaligus degradasi atlet Patnas yang akan mengikuti ajang SEA Games di Filipina tahun 2019. Kita diharapkan kompetisi yang sifatnya reguler ini akan meningkatkan prestasi atlet-atlet. Jadi ada benchmark secara nasional. Dan ini kan persiapan menuju PON 2020. Plus secara nasional ini kita akan mengurangi jumlah atlet yang akan dipersiapkan untuk SEA Games. Jadi ini juga menjadi ajang bagi para atlet untuk meningkatkan prestasinya. Melalui ajang ini diharapkan lahir bibit atlet Wusu Handal yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dari Pangkal Pinang, Bangkal Blitung, Haryanto Anjus melaporkan.